Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan disini masalah Al-Fatihah Al-Fatihah itu terbagi dua Bagaimana itu penjelasannya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Apakah termasuk Al-Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim Termasuk Al-Fatihah atau tidak lah Termasuk itu pertanyaannya Pertama dulu tentang Surah Al-Fatihah Dalam sebuah hadis dari riwayat daripada Deirami Imam Deirani kemudian termuji juga Imam Syafi'i menyatakan Ada hadis Nabi SAW Surah Al-Fatihah itu termasuk di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada Surah Al-Fatihah Karena itu di dalam ajab Syafi'i Kalau orang sembahyang Didasarkan hadis Nabi juga La solata liman lam yak ra'il fatihah Tidak la solat orang kecuali membaca Surah Fatihah Berdasarkan hadis ini Hadis Bukhari ini Imam Syafi'i menetapkan Kalau di zaman Imam Syafi'i itu Karena ada isilah Bukhari dan Muslim yang tidak ada Karena Bukhari dan Muslim itu Murid termasuk murid Syafi'i di bawah Karena Imam Syafi'i meneliti sendiri hadis itu Karena beliau hidup di tahun 150-160 hijrahan Jadi beliau meneliti sendiri hadis itu Nah menurut beliau Berdasarkan ini Orang wajib membaca Surah Fatihah Baik sendiri maupun berjamaah Dibacanya sendiri Setelah Imam membaca Surah Fatihah Waktu berjamaah Tidaklah sah orang itu membaca Membaca kecuali membaca Tidak sah orang sholat Kecuali dengan membaca Surah Fatihah Ini pemahaman jahir lah Nah Surah Fatihah itu Diawali dengan Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Nah itu pertama Itu dalam majib Syafi'i Majib yang lain Ahmad bin Hanbal Makanya ada kelompok orang Tidak mengucapkan Menjahirkan Bismillah Tapi disirkannya Bismillahirrahim Barunya di jamaah Alhamdulillahirrahmanirrahim Seperti sholat di Mekah Misalnya di Madinah Biasanya itu Karena mereka bermajib Ahmad bin Hanbal Dalam majib Ahmad bin Hanbal Bismillahirrahmanirrahim Tidak termasuk Ayat daripada Surah Fatihah Karena mereka meragukan Hadis yang pertama Tentang riwayat Apakah ini termasuk Ayatnya atau tidak Maka mereka berkesimpulan Tidak termasuk Ayat daripada Surah Fatihah Selesai itu ya Pertanyaan yang kedua Anda adalah Apakah Kandungan dari Surah Fatihah Sebenarnya Surah Al-Fatihah ini disebut dengan Umul Quran Umul Quran Umul Kitab Umul Quran Umul Quran di dalam hadis Nabi Juga ada di dalam Al-Quran Surah Al-Imran Hualaji Anjala Alaikal Kitab Baminhu Ayatun Muhkamatun Hunna Umul Kitab Umul Kitab itu adalah ayat-ayat Muhkamat Dan di samping Muhkamat Ada juga Mutasya Mutasabiyat Orang beriman meyakini keduduannya Nanti pembahasan Muhkamat dan Mutasabiyat Yang jelas Surah Fatihah itu adalah Umul Quran Apa arti Umul Quran Artinya ibunya Al-Quran Induk bahasa modernnya Kalau Induk enak memahaminlah Kalau Ibu Al-Quran bingung Ibu Um itu bisa diartikan Induk Al-Quran Induk Al-Quran Di dalam Induk Al-Quran kenapa? Karena seluruh dari ayat-ayat Al-Quran Dari A sampai Z Dari Alif sampai Ya Itu semuanya berpulang pada makna Surah Al-Fatihah Kita buktikan Kita buktikan Misalnya kata Nabi Ujar Nabi Surah Al-Ikhlas itu Sulusul Quran Sepertiga Al-Quran Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu Berisikan akidah Ya lah Di dalam Al-Quran Allah Lebih dari sepada Sepertiga Al-Quran itu Bicara tentang Akidah Kesimpulannya Ya di Surah Al-Ikhlas Sekarang Al-Quran Dipadakan Nabi Umul Quran Semuanya Al-Quran itu Nah Ini surah Fatiha itu Bang ada Contoh Misalnya Quran surah Al-Ikhlas Surah Jum'ah Ayat 1 Yusuf Bihulillah Mapis Samawati Wama Fil'ar Bertasbilah Apa yang ada Di langit Dan Di bumi Itu Ternyata ada Di dalam surah Fatiha Alhamdulillah Hirobbil Alamin Seluruh Seru sekalian Alam Al-alamin itu Seru sekalian alam Memuji Allah Ya lah Terhubung lah Apalagi Contoh dalam hidup Pahari-Ari Semua manusia Disuruh Tuhan Beribadah Kepada Allah Ya lah Pak Budni La ilaha ilana Tidak ada Tuhan selain aku Pak Budni Sembahlah aku Dimana kita ketemu Iyaka na'budu Wa iyaka nas Ta'in Nah Ada pula Ya lah Akidah Soal akidah Ada di surah Fatiha Ada surah Fatiha Dimana akidah Alhamdulillah Hirobbil alamin Ar-Rahman Malik Yaw Middin Karena itu ada ulama Membagi Al-Quran itu Dua bagian Ada ulama Membagi tiga bagian Dua bagian Ini bermacam pandangan Dua bagian Dia adalah terdiri Daripada Hanya untuk Allah Yang di dalam Al-Quran Ada lagi untuk manusia Dilihat Ditingjau Dari segi Dari segi Kepemilikan Tamlik Dari segi kepemilikan Milik Allah adalah Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmidin Memuji Allah Semuanya Itu berarti Untuk Allah Semuanya Iyakana Budu Wa iyakana Stain Iyakana Budu Menyembah hanya Kepada Allah Milik Allah Semuanya Disimpulkan Dengan Iyakana Budu Untuk manusia Untuk manusia Ada Iyakana Stain Kepentingan Manusia Kami memohon Meminta kepada Engkau Secara Langsung Kepada Allah Iyidina Siratul Mustaqim Meminta kepada Allah Ada Kajat kita Iyidina Siratul Lajina An'amta Alayhim Gairil Maktubi Alayhim Mala Dhalim Maka Surah Al-Fatih Itu terbagi Dua Menurut ulama ini Ada lagi Ulama lain Terbagi Tiga Untuk Allah Untuk Manusia Dengan Allah Untuk Dirinya Manusia Disitu Surah Sampai Malik Yomidin Iyakana Iyakana Stain Itu adalah Untuk Allah Dan Untuk Manusia Lalu Iyidina Siratul Mustaqim Untuk Manusia Ada lagi Ulama Membagi Tiga Bagian Dalam Kontek Yang Lain Dari Segi Isi Isinya Menurut Ulama ini Isinya Yalah Al-Quran Mengandung Satu Akidah 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 Setelah Akidah Apa Dipadahkannya Itu Itulah Akidah Setelah Akidah Apa lagi Disitu Ada lagi Namanya Syariah Syariah Neng Ketiga Ada lagi Namanya Hakikat Atau Dipromalisekan Orang Ada Akidah Ada Pikih Ada Tesaw Ada Akidah Ada Syariah Ada Akidah Ilmu Akidah Ada Pikih Ada Ilmu Tesaw Di mana Di mana Tiga Tiga Di dalam Surah Fatiha Ini Menurut Keilmuan Pandangan Keilmuan Menurut Ilmu Pandangan Sisi Pandang Ilmu Keilmuan Ilmu Ini kan Analogi Ilmu Itu kan Dasarnya Analogi Kiyas Kiyas Terhadap Karena Di dalam Al-Quran Itu soal Akidah Al-Fatiha Itu kan Ada masalah Akidah Bismillahirrahmanirrahim Akidah Alhamdulillahirrabbilalamin Akidah Ar-Rahmanirrahim Maliki Yomidin Akidah Semuanya Pikihnya Di mana Iyakan Budua Iyakan Astain Pikih Itu kan Kayfiat Tata cara Bagaimana Tata cara Seorang Beribadah Kepada Allah Itulah Iyakan Budua Iyakan Astain Habis itu Bagaimana Habis itu Yang ketiga Adalah Tesawuf Ihdinas Sirotol Mustaqim Karena Hakikat Yang dituju Manusia Itu adalah Sirotol Mustaqim Ilmu hakikat Yang sebenar-benarnya Itu adalah Sirotol Mustaqim Itulah Yang utama Nah Maka Ilmu Tesawuf Menggarap Bidang gorot Manusia Menggarap Bidang Tujuan Hakiki Daripada Ibadah Tujuan Hakiki Dalam Ibadah Itu Kepada Allah Jalannya Disebut Dengan Sirotol Mustaqim Karena Itu Bagian Idinas Sirotol Mustaqim Sirotol Lajinan Amtalehim Dan Satunya Itu berisikan Tarekat Dan Hakikat Disitulah Ilmu Tesawuf Posisinya Jadi banyak Pandangannya Jadi tidak semata Tadi Yang tiga Masalah Itu Ada Buku berbahasa Indonesia Judulnya 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 Samudera Samudera Alpateha Sumadera Surah Pateha Itu bagus Bahasa Indonesia Memahaminya Kalau Lebih panjang Baca kitab Tafsir Salah satu Kitab Tafsir Yang mau tamat Karangan Nawawi Bantani Marah Labit Namanya Kitab Tafsir Marah Labit Ada lagi Karangan Jalaluddin Asayuti Jalaluddin Sayuti Jala lain Dua orang Jala Jalaluddin Sayuti Dan Saya lupa Jalaluddin Siapa satunya Jalaluddin Lupa saya Khaitami Atau Saya lupa Jalaluddin Itu Itu Tafsir-tafsir Yang biasanya Ahlus Yang ketiga Adalah Kitab Yang lebih besar Lagi Kitab Tafsir Ibnu Kasir Yang standaran Paling bagus Jalalain Atau Marah Labit Itu Kitab Guru-guru Umum Yang diajarkan Guru-guru Umum Yang diajar Kitab Tafsir Apalagi Dan Itu Dan Kira-kira Sampai Disitu Dululah Karena Kepanjangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dululah